Supaya melalui firmanmu, sekali lagi kami boleh semakin hari semakin dibentuk menjadi anak yang serupa dengan Kristus. Tuhan tolong kami dengan segala macam pergumulan kami, biarlah Tuhan yang menerjemahkan firman ini dalam kehidupan kami. Supaya sepulang dari tempat ini, kami boleh didapati oleh Tuhan menjadi orang yang mau berkomitmen untuk melakukan firmanmu. Pakai hambamu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya bersyukur untuk kesempatan hari ini di mana saya boleh melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ijinkan saya menyampaikan salam dari Jemaat Gerija Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, tempat saya melayani. Hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah tema yaitu mengucap syukur sebagai gaya hidup. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengajak kita untuk membaca secara bertanggapan. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu semua menyambung dengan ayat yang ke-2. Demikian seterusnya hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakaan disebut pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang seraka, artinya penyembah beralah yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan berbicara mengenai mengucap syukur, kapan terakhir kali kita mengucap syukur? Kapan terakhir kali kita mengucap syukur? Siapa yang tadi pagi bangun mengucap syukur? Satu, dua, tiga, jangan keraskan hatimu, ada lagi, ada lagi, turunkan tangan. Siapa yang jarang mengucap syukur? Yang sisanya jawab apa ini? Golput Pak, satu, dua, tiga, jangan nebut pakai nomor-nomor tertentu ya, nanti bisa didatangin oleh KPU Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengucap syukur itu adalah sesuatu yang gampang untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Seringkali kita mengucap syukur ketika apa? Ketika kita menerima sesuatu yang baik. Bapak Ibu tidak, apa namanya, beberapa hari yang lalu, saya itu mengalami sakit kepala Bapak Ibu. Nah ketika sakit kepala, terus kemudian badan ini kesemutan. Saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kenapa nih? Saya ambil alat tensi, saya ukur, memang saya ada darah tinggi Bapak Ibu ya, ya penyakit boksu itu rata-rata darah tinggi dan kolesterol, begitu kan. Kenapa darah tinggi? Karena kegi, begitu kan. Kenapa kolesterol? Karena sering diajak makan jemaatnya, begitu kan. Saya atensi normal, 120-75. Apakah stroke, kok kesemutan, begitu ya. Saya khawatir Bapak Ibu. Tetapi di dalam kekhawatiran itu, saya cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya berterima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan izinkan. Kalau memang Tuhan masih izinkan hidup, besok saya juga akan gunakan hidup dengan lebih baik. Bapak Ibu tidur itu kan kita enggak pernah tahu ya, besok bangun atau enggak, betul ya. Siapa yang berani menjamin, malam ini kita tidur, besok kita pasti bangun. Enggak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu ketika pagi, besoknya saya buka mata. Yang saya lakukan apa? Saya bersyukur kepada Tuhan. Masih boleh diberikan kesempatan untuk hidup. Bapak Ibu seringkali kita mengucap syukur karena apa? Karena kita telah menerima kebaikan Tuhan. Tidak sedikit dari kita yang sulit untuk mengucap syukur ketika menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini. Misalnya, kita tahu ya, Ibu-Ibu saya mau tanya ini ya. Harga gula sekarang berapa satu kilo? Berapa? 17 ribu ya. Harga beras satu kilo berapa Ibu-Ibu? Jemaatnya GKT enggak makan beras Pak Emil. Makan nasi jagung kelihatannya ya. Sekarang sudah mencapai 14 ribu kalau enggak salah ya. Karena satu, satu, sak lima kilo itu sudah 70 ribu yang premium. Ya kalau yang mau potos-potos itu ya, bisa 60 ribu, 62. Pak Chandra kok ngerti? Itu tulang beras. Enggak. Saya survei beras untuk acara Baksos di Gerisa kami. Bapak Ibu, ketika hidup semakin lama semakin sulit, apa yang kita syukuri? Seringkali kita sulit mengucap syukur karena tidak ada objek untuk mengucap syukur. Tidak ada yang baik di dalam kehidupan saya, Pak. Usaha saya jatuh, anak saya tidak naik kelas. Apa yang saya ucapkan syukur kepada Tuhan? Bapak Ibu, memang ini kelihatannya adalah wajar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita seringkali fokus kepada apa yang kita capai, apa yang kita raih. Kalau kita tidak mencapai apa-apa, kita sulit untuk mengucap syukur. Makanya Bapak Ibu kalau disuruh kesaksian, di dalam persekutuan-persekutuan, orang Kristen itu jarang ada yang kesaksian. Karena apa? Kehabisan subjek untuk mengucap syukur, Bapak Ibu. Karena apa? Kita melihat segala sesuatu dari apa yang kita capai, apa yang kita raih, dan apa yang kita miliki. Kalau kita belum berhasil mencapai itu, kita tidak bisa mengucap syukur. Lalu yang kedua, kenapa kita sulit untuk mengucap syukur, Bapak Ibu? Ya karena filosofi hidup yang salah. Kalau sukses lancar, baru mengucap syukur. Kalau kita terima THR, kita mengucap syukur. Kalau cinta kita diterima, kita mengucap syukur. Betul ya? Kalau kita cintanya ditolak, kita tidak mengucap syukur. Bapak Ibu ini adalah sebuah gaya hidup yang seharusnya kita miliki. Yaitu apa? Mengucap syukur. Dan kita belajar, Bapak Ibu, kenapa sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus mengucap syukur. Yang pertama, Bapak Ibu. Karena mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup Kristen dan itu adalah panggilan Allah yang dinyatakan di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama dan yang kedua, disana dikatakan apa? Sebab itu, perhatikan. Kata sebab itu merupakan sebuah penghubung dengan perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya berbicara tentang apa? Berbicara tentang identitas kita sebagai manusia yang baru. Manusia yang baru itu adalah orang yang telah mengalami anugerah Allah di dalam kehidupannya. Kita itu dipanggil oleh Allah sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Kita dipanggil untuk meneladani Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita punya role model, kita punya pattern di dalam kita menjalani hidup ini. Biasanya kalau laki-laki akan mencari pasangan hidup yang mirip-mirip, tidak sama persis dengan siapa? Mamanya. Kalau anak perempuan biasanya akan cari suami yang mirip dengan papanya. Itu adalah kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kalau papanya itu mbois, rapi, tidak mungkin cari pacar yang kumus-kumus, tidak pernah mandi, tidak sisiran. Tidak pernah. Minimal itu rapi, sama seperti papanya. Kita ini adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk menjadi penurut Allah. Jadi di dalam kehidupan kita, kita diminta untuk meneladani Allah. Dan tujuan Allah menebus kita adalah supaya apa? Kita semakin lama, semakin serupa dengan siapa? Kristus, Bapak Ibu. Coba lihat kanan kirinya. Wajahnya, senyumnya sudah semakin serupa Kristus atau enggak. Atau jangan-jangan semakin banyak beribadah, semakin banyak melayani, semakin jauh dari Kristus. Contohnya, gereja. Bapak Ibu kalau kita memberi di gereja itu istilahnya sumbangan atau persembahan? Hah? Persembahan ya? Ada yang ngomong, Pak saya mau beri sumbangan untuk gereja lu. Sumbangan dadakno ya? Bukan Bapak Ibu. Kenapa kita memberi yang namanya persembahan? Karena itu adalah sarana kita untuk menyembah Tuhan. Betul ya? Kita berikan apa? Uang kita. Uang ini adalah lambang kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi ada konsep seperti itu Bapak Ibu. Kita memberikan sumbangan kepada gereja. Bahkan ada gereja yang ada iurannya. Kita memberikan iuran anggota kepada gereja. Bukan. Tetapi kalau kita memberi untuk Tuhan, kita mempersembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu ada banyak konsep yang keliru ketika kita melayani Tuhan. Kita anggap gereja ini sebagai perusahaan Bapak Ibu. Kita anggap gereja sebagai apa? Oh hamba Tuhan harus dievaluasi. Kotbanya Pak Chandra hari ini. Kurang lucu begitu ya. Ada loh Bapak Ibu. Gereja itu yang menilai kotbah Mbak Tuhan itu kurang lucu. Kotbahnya datar. Padahal Citatu saja mengatakan life is never flat. Kok ini kotbahnya datar? Oh gak usah diundang meneh. Kita ini mengukur kinerjanya berdasarkan apa? Bukan berarti kita tidak boleh mengevaluasi ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada standar-standar yang mungkin kita perlu pikirkan kembali. Lalu kita diminta untuk meneladani Kristus di dalam hal apa Bapak Ibu? Mengampuni musuh. Mudah enggak Bapak Ibu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu ketika kita tidak bisa mengampuni hati kita itu diibaratkan seperti gudang. Gudang itu isinya apa? Barang-barang yang tidak kita pakai tapi kalau mau dibuang. kita sayang betul ya. Lu emang-emang ini souvenirnya gereja Natal tahun 1990. Yailah sudah jadul banget gitu kan. Tapi dibuang kok agak memori nih gitu ya. Kalau kita enggak bisa mengampuni itu sama seperti kita nyimpen barang bekas di gudang itu Bapak Ibu. Hati kita isinya apa? Barang-barang bekas itu loh Bapak Ibu. Isinya mangkel to'ah hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dikatakan mengampuni dan mengasihi musuh. Bapak Ibu di gereja itu ya memang enggak gampang melayani di gereja itu Bapak Ibu. Bayangkan ya gara-garaan terjemput aja. Jemaat bisa pindah gereja. Percaya enggak? Aku minta dia dijemput pertama. Oh enggak bisa aku dulu. Nanti pulang kan juga gitu. Aku dulu karena ada acara. Enggak bisa aku dulu rumah yang searah. Kalau saya jadi majelis gini aja ya. Kalau ribut-ribut. Yang ribut berangkat to'ah pakai grep di WI. Ya to'. Yang namanya antarjemput itu harus ngikuti aturannya ke gereja. Apalagi sopir gereja. Pak, ini pak duit rokok pak. Ternakusik ya. Wah caw kau ya. Hancur Bapak Ibu. Berapa banyak gereja itu dikelola seperti demikian. Sekalipun istri saya ini adalah istri pendeta. Ketika bareng mobil gereja. Bukan karena istri pendeta. Oh istrinya Pak Chandra harus dijemput duluan. Terus kemudian diantara ke gereja duluan. Baru njemput jemaat yang lain. Enggak. Yang ngikutin. Bu nanti dijemput jam berapa ya. Siap jam berapa. Nanti habis jemput ibu. Njemput ini, ini, ini. Ibu duduk sini. Mau gak seperti itu. Nah yang gak mau berangkat to'ah naik gojek. Atau grep di WI. Bapak Ibu seringkali kita itu bertengkar di dalam gereja. Bukan karena apa. Bukan karena hal-hal yang penting. Yesus bukan Tuhan. Tapi gara-gara masalah terjemput. Masalah konsumsi. Gara-gara tahu. Minggu depan gak datang ibadah. Kita itu diminta untuk meneladani Kristus. Mengasih orang yang tidak bisa kita kasih. Sulit untuk kita kasih. Sang juwengkel, sang buwun cek, sang juwembek. Itu yang harus kita kasih. Jadi sebagai penurut-penurut Allah. Kita mengikut Kristus. Berapa banyak? Semakin lama kita semakin Kristus. Atau semakin lama kita semakin serupa dengan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua. Kita diminta untuk meneladani Kristus. Kita diminta untuk dipanggil untuk apa? Memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua dikatakan. Dan ada kata penghubung. Kasih ini adalah sesuatu yang penting. Sama seperti kamu dipanggil menjadi penurut-penurut Kristus. Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan menyerahkan dirinya sebagai persembahan. Bapak Ibu dunia mengatakan apa? Orang lain kita persembahkan untuk kepentingan kita. Orang lain kita korbankan untuk kepentingan dan ambisi kita. Tetapi Kristus mengatakan apa? Kamu yang harus berkorban untuk orang lain. Bahkan kamu yang harus berkorban ketika kamu mau melayani. Betul ya? Melayani itu harus bayar harga Bapak Ibu. Seringkali orang melayani minta dibayar. Tapi enggak mau bayar harga. Kita enggak dibayar dengan uang. Tapi dibayar dengan apa? Pujian terima kasih yang melayani. Minggu depan pelayanan lagi ya. Coba kalau setelah pelayanan enggak dikasih ucapan terima kasih. Masih mau melayani? Puji Tuhan ya Pak Emilia. Timnya masih mau melayani ya. Ada yang kalau lupa di ucapin terima kasih Bapak Ibu. Gondok. Minggu depan aku enggak mau pelayanan. Loh, ada keluar kota atau enggak? Ada apa? Enggak ngomong. Setelah diusut setelah setengah tahun. Jeketek gara-gara enggak di ucapin terima kasih. Ya kan? Masalah reme teme gitu. Seringkali Bapak Ibu kita diminta untuk membayar harga. Bukan minta dibayar. Saya masih ingat Bapak Ibu dulu waktu pemuda. Kami itu di komisi pemuda gereja asal saya. Waktu itu ada HUT, Bapak Ibu. Kami mau buat tema persekutuan itu kayak kafe. Jadi gedung gereja itu didesain kayak kafe. Terus kemudian ada lampu minyak-minyak. Nyusuni meja. Begitu ya. Di lantai dua gereja asal saya. Kerja sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam satu, jam dua. Dibayar majelis? Mau enggak? Mau. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk itu. Dan itu menjadi kenangan yang indah bagi kami. Melayani. Saya waktu cerita-cerita pelayanan zaman dulu istri saya ngomong. Aku dulu itu ya di komisi pemuda disuruh pemimbing. Untuk apa? Bawa makanan itu. Dibilang gini. Kau, papaku belum pulang. Aku enggak bisa, enggak ada singan ternol. Naik becak. Loh kau mau naik becak Dewianku? Enggak apa-apa naik becak. Jadi istri saya itu membawa rantang sambil naik becak. Dididik pelayanan seperti itu. Dan akhirnya kita melayani itu enggak hitung-hitungan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Seringkali orang sedikit saat ini pelayanan dievaluasi sedikit akhirnya gondok. Termehek-mehek gitu kan. Dan akhirnya tidak mau pelayanan. Kita bukan belum diminta untuk mengorbankan diri kita. Kita cuma diminta untuk mengorbankan waktu kita saja. Kita enggak mau. Kristus mengorbankan dirinya untuk Bapak Ibu dan saya. Sudahkah kita memiliki kasih? Sudahkah kita dipanggil untuk hidup meneladani Kristus menjadi penurut-penurut Allah? Itu yang pertama. Jadi ingat kenapa mengucap syukur ini adalah gaya hidup? Karena kita tahu gaya hidup itu adalah panggilan dari Allah. Yang kedua. Kenapa kita diminta untuk menjadikan mengucap syukur itu sebagai gaya hidup? Bapak Ibu kita akan melihat di bagian yang kedua. Itu di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mendapati bahwa Paulus menuliskan bahwa gaya hidup Kristen itu dengan metafora sebagai terang. Bapak Ibu kalau ditanya, kita ini siapa? Kita itu dikatakan anak-anak terang. Bukan berarti di kepala kita pakai lampu Filip. Lampu yang terus terang, nyala terus itu ya. Bukan Bapak Ibu. Tapi kenapa kita dikatakan sebagai anak-anak terang? Ya karena kita itu telah mengalami karya dari Yesus Kristus. Yang telah menyelamatkan kita dan mengubah kita. Dan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5. Paulus memaparkan apa gaya hidup yang pantas untuk diterapkan. Dan apa gaya hidup yang tidak pantas untuk diterapkan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-5 yang tidak pantas itu apa Bapak Ibu? Berbagai macam rupa-rupa percabulan, perselingkuhan. Selingkuh itu indah? No. Ganti-ganti pasangan itu indah? No. Itu bukan karakter Kristus yang diajarkan di dalam Alkitab. Bahkan Bapak Ibu, bukan cuma rupa-rupa percabulan atau sexual immorality itu. Tetapi kita diminta untuk tidak serakah. Bapak Ibu manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki saat ini. Betul enggak? Sudah punya uang 1M, mau 2M. Sudah punya 2M, mau 3M. Saya lho punyanya ember di rumah Bapak Ibu. Rumah sudah di Graha Family, masih mau beli rumah lagi di luar negeri. Betul ya? Sekarang kan investasi di Australia, punya rumah di Australia, punya rumah di Eropa. Saya tidak mengatakan itu salah Bapak Ibu. Yang ingin saya katakan adalah kita seringkali tidak puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Istri sudah ada satu, sudah cantik. Sudah masuk usia sese, sese KB kan. Rambinnya sese, ambekannya sese, duwete ya sese. Pengeluarannya tambah hake. Koleh teh, terus mulai turun-turun. Bapak Ibu, Ibu-ibu disini ada yang sulam alis. Pastikan ya kalau sulam alis itu 1 cm di atas alis yang sekarang. Kenapa? Karena tubuh kita itu cenderung menurun Bapak Ibu. Jadi kalau menurun, pastikan nanti sulamannya itu pas di alis yang sekarang. Kalau Bapak Ibu nyulamnya di alis yang sekarang, nanti melorot disini, lucu. Jadi pastikan. Bapak Ibu kalau lihat dari pasar modern itu ya. Sepanjang jalan itu, ada berapa tempat kecantikan? Tidak ngitung ya? Ada berapa nanti pulang? Ya ada yang ada botoks lah, ada apa lah, glowing-glowing itu ya. Saya hitung tiga. Terus seperti itu ada berapa tempat pijat refleksi ya Bapak Ibu. Untuk apa? Kita mau tampil glow. Tidak sadar itu. Kok kayak om mati di puspat di tuarek kabin nanti, brodol aku gak ngerti. Punya istri satu cukup gak? Lebih dari cukup. Bebannya itu sudah tidak kuat ditanggung ya kan? Apalagi dua. Jangan serakah. Manusia itu seringkali tidak puas dengan apa yang dimiliki. Kalau lihat gaya hidup orang zaman sekarang, medeni Bapak Ibu, medeni. Hidup itu sulit bukan karena hidup itu terlalu ribet. Tapi gaya hidup kita yang terlalu ribet. Sepatu harus onok sengstripe telu. Terus maringono ya kan? Yang warna hitam putih. Kita terlalu ikut dengan dunia. Apakah gak boleh pakai sepatu itu? Boleh. Tapi jangan sampai itu dijadikan tolak ukur kita di dalam kita menerima seorang. Lalu ada rupa-rupa kecemaran yang berkaitan dengan rupa-rupa percabulan itu. Dan dikatakan ada perkataan kotor, perkataan kosong dan perkataan sembrono. Perkataan kotor, kosong dan sembrono ini apa? Perkataan saru. Perkataan yang mengandung seksual immorality itu. Tidak mengandung kekudusan itu. Guyonannya guyonan dewasa. Ngomongnya gak ada batasan tentang kekudusan seksual. Begitu kan? Nah itu gak boleh Bapak Ibu. Saya gak tahu komunitas di tempat ini seperti apa. Tetapi Bapak Ibu, mulut itu harus diatur. Betul gak? Saya kasih contoh mungkin yang tidak sesuai dengan bagian ini. Tapi untuk menggambarkan perkataan yang tidak baik itu. Suatu malam saya makan dengan istri di dekat sekolah Ciputra itu Bapak Ibu ya. Ada nasi goreng yang katanya enak. Saya coba ke sana, terus saya duduk-duduk di sana. Saya pesen, ada mahasiswa. Saya tanya inyo dari mana. Saat janil yang dipanggil inyo itu, Kok? Oh aku dari ini. Manggilnya suksu ya. Aku terlalu tua gitu ya. Su aku dari sini suksu. Sekolah di mana inyo? Oh Universitas Ciputra. Terus habis itu dia ngomong ambil temennya. Bayaran. Gak celok nama nih. Pakai apa? Tid gitu kan. Tak sensor. Supaya saya tahun depan diundang lagi gitu kan. Saya ngomong saya gak diundang lagi. Depannya huruf C, belakangnya huruf K, tengah-tengahnya huruf vokal. Yang pasti bukan A, bukan I, bukan E. Bapak Ibu tahu sendiri ya kan. Bayaran. Tid gitu kan. Uwes. Tid. Ini duetku. Tid gitu ya. Saya turisi ya Bapak Ibu ya. Ini yang salah, mulut yang leceh. Atau prosesor yang konslet gitu kan. Lihat minggu ibadah ya. Engkau lah raja atas dunia. Naklukkan musuh. Membebaskan jiwa kami bersorak. Mulai ibadah tukus go goreng. Pesuan KB. Bahkan. Bapak penjual nasi gorengnya. Masih mending Pak tuku. Pernah. Onok mobil lewat gak tuku sikok goreng. Jendelanya dibuka aku dipisui. Loh bayangkan. Ini apa yang salah? Bapak Ibu. Apa yang salah? Saya ngajar di kampus Petra Bapak Ibu. Kalau ketemu mahasiswa. Karena saya gak pake kepel kan. Wuh konconi ngomong. Wuh wangil tit. Ulangan ini tit. Terus pari gitu. Di mahasiswa saya. Menengotit. Ini dosen ku tit. Dipikir dosennya ganduwe kopeng. Kasih okrungu ya. Loh ya apa sih. Apa yang salah? Ini pantas gak untuk diucapkan? Layak gak untuk diucapkan? Oleh karena itu dikatakan. Kamu harus tidak bergaul dengan mereka. Kita ini adalah dipanggil untuk mempunyai gaya hidup sebagai anak-anak terang. Dengan cara apa? Gaya hidup yang tadi kamu tinggalkan dengan menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Jangan mengucapkan apa? Jangan mengucapkan apa kalau kelompok guyonan-guyonan jokes yang vulgar. Yang membangkitkan hawa napsu. Atau perkataan-perkataan yang bullying. Yang merendahkan. Menjatuhkan seseorang. Itu gak boleh. Tetapi kita mengucap syukur kepada Allah. Untuk apa? Keberadaannya dia di dalam kelompok kita. Betul ya? Untuk segala hal yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ucapan syukur ini adalah sesuatu yang berbeda dengan gaya hidup orang-orang dunia. Sesuatu yang tidak membangun. Sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan kerohanian kita. Oleh karena itu, Paulus menggunakan kata penghubung tetapi sebaliknya. Untuk menunjukkan kontras. Engkau itu adalah anak-anak terang. Yang dipanggil untuk apa? Menunjukkan gaya hidup sebagai anak-anak terang. Memang kamu dulu dari kegelapan. Dulu. Sekarang kamu sudah di dalam terang kasih Kristus. Bapak Ibu kalau kita melihat kata mengucap syukur ini. Adalah kata berasal dari kata Yunani Eukaristia. Kata ini Bapak Ibu muncul sebanyak 15 kali di dalam perjanjian baru dan muncul satu kali di dalam PB sebagai kata benda di dalam bagian ini. Di dalam pasal 5 ayat yang 20 itu muncul sebagai sebuah kata kerja. Nah jadi Bapak Ibu kalau ini muncul sekali sebagai sebuah kata benda dan dikaitkan dengan pribadi Tuhan. Maka pertanyaannya adalah kita itu mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa Bapak Ibu? Ada sebuah lagu pujian. Ku bersyukur bunga mawar meski pun tak berduri. Saya lupa kliknya ya. Ku bersyukur pujihu setiap waktu. Kita mengucap syukur untuk apa Bapak Ibu? Ada dua hal. Yang pertama, kita mengucap syukur untuk karya Allah yang telah memanggil kita dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu siapa kita? Kita ini semua adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang pantas untuk dijatuhi hukuman oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang pantas dihukum dan dimurkai oleh Allah. Tetapi apa yang Allah telah lakukan bagi kita melalui anaknya Yesus Kristus? Yesus datang ke dalam dunia. Bukan pengangguran Bapak Ibu. Tetapi untuk menjadi pengganti kita. Sehingga kita yang seharusnya dihukum, kita tidak lagi dihukum tetapi ditanggung semua oleh Kristus. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kita tidak tahu diri bukan? Kita jadi anak, kita dikasih anugerah, kita ngelonja. Betul enggak? Sangkingnya Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang. Kita tak juga berkumpulnya. Kita dikasih hati, ngerogoran pelu. Kita diselamatkan, minta macam-macam. Dan akhirnya fokus hidupnya bukan untuk Tuhan. Tetapi fokus hidupnya untuk apa? Diri kita sendiri. Kita hidup untuk penerimaan orang lain. Bapak Ibu, permisi saya tanya. Kita pakai barang branded itu untuk apa? Memang enak Bapak Ibu ya. Tapi seringkali lebih banyak kita itu pakai untuk dilihat orang. Daripada sekedar kita pakai untuk nikmat. Coba kalau mau bukti ya. Bapak Ibu pakai barang branded itu ya. Kemeja yang ada gambar anjingnya gitu kan. Terus celana yang harganya ratusan juta. Di hutan belantara. Sama gorilla, sama singa itu. Mau enggak pakai di sana? Kalau kita ngomong, oh bukan untuk penerimaan Pak. Coba pakai di tempat yang terpencil. Pelayanan misi, pakaiin baju itu. Mau enggak? Wah emang Pak, kok kena belepotan, kok kotor, apalah. Nanti sobek, harganya mahal. Pakai tas lagi. Sebenarnya, yang kita cari itu Bapak Ibu. Penerimaan orang lain. Makanya kita enggak pernah mengucap syukur. Karena apa? Kita butuh diterima oleh orang lain. Setelah Kristus mengubahkan kita. Seharusnya fokus kita bukan diri kita. Fokus kita kepada siapa? Tuh, Tuhan. Berapa banyak? Ya pandangan-pandangan sekarang mengatakan. Anak ini adalah investasi kita di masa yang akan datang. Betul ya? Mohon maaf Bapak Ibu. Saya mengoreksi pandangan itu. Anak itu bukan investasi kita. Anak itu adalah titipan Tuhan. Yang harus dididik. Untuk diarahkan kepada Tuhan. Untuk mengerti apa? Tugas, panggilan, dan tanggung jawab. Yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Supaya ia boleh memenuhinya. Betul ya? Jangan kita kasih sekolah mahal. Nanti le besar, ojok lupa ambil papa. Nanti le besar, ojok lupa ambil mama. Itu namanya investasi. Saya sudah ngomong sama semu. Siap-siap. Kalau anak-anak mau keluar negeri, dia menikah, enggak apa-apa. Kita hidup berdua. Betul ya? Saya siap-siap. Sekarang saya belajar masak, Bapak Ibu. Wah, Pak Chandra belajar masak. Jemaah tanya. Untuk apa Pak Chandra belajar masak? Persiapan emiritus. Tak enak-enak. Saya enak undangan khutbah. Dodolan soto, dodolan tau telur. Nanti Bapak Ibu bisa undang saya untuk ngisi konsumsi di sini. Enggak apa-apa toh. Belajar masak. Masak, masak sendiri. Makan, makan sendiri. Saya belajar masak. Siap-siap. Enggak apa-apa. Enggak usah menggantungkan anak. Karena nanti masa depan anak kita enggak ada yang tahu kok. Tuhan kita kasih siapkan yang terbaik, tiba-tiba Tuhan panggil bisa enggak? Bisa. Jadi Bapak Ibu kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ucapan syukur kita didasari karena karya Allah melalui Yesus Kristus yang telah memanggil kita dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Lihat saudara di kanan-kiri. Mereka ini adalah anak-anak terang yang sudah ditebus oleh karya Kristus. Kalau begitu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita? Sampaikan karya Allah yang telah kita terima itu kepada mereka yang belum dengar karya Allah itu. Dunia dan segala isinya itu hancur karena kebebalan hati manusia. Berapa banyak free sex itu menghancurkan hidup anak muda. Berapa banyak LGBT yang semakin lama semakin marah Bapak Ibu. Bahkan saudara seiman kita, pimpinannya sudah mengatakan memberi lampu hijau untuk memberkati pernikahan sejenis. Saya bayangkan, doakan ya kami para hamba Tuhan, pimpinan sinode. Tidak mudah Bapak Ibu. Ketika ada tekanan itu kami harus mengambil keputusan apa. Betul ya? Kalau kita tetap bertahan kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan dikucilkan. Gerija semua sudah melakukannya kok. Kenapa sih kamu tidak mau memberkati? Bapak Ibu, dasarnya firman Tuhan. Bukan pop culture itu. Jangan kira Bapak Ibu, hamba Tuhan itu enggak bergumul. Melihat tren-tren kayak begini. Bayangkan ya, nanti kan tanggal 21 ada pernikahan laki dengan perempuan. Coba Bapak Ibu kalau hadir di GKT ini ya, sudah disahkan pernikahan sejenis. Laki-laki menggandeng laki-laki. Rasanya apa? Saya mau memberkati itu rasanya aduh. Kati tumpang tangan itu ya apa? Laki dengan laki. Jeruk ambil jeruk. Kok jeruk makan jeruk gitu kan? Bapak Ibu, beritakan kasih Kristus. Yang telah kita terima. Supaya dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Bisa ditransformasi. Bisa diubahkan. Sehingga kita boleh melihat karya Allah itu semakin disebar nuaskan. Berapa waktu yang lalu ada seorang teman mengatakan begini. Kocandra, ada sebuah kegerakan yang baik untuk anak-anak SMA. Apa itu? Jadi anak-anak SMA itu Bapak Ibu, setelah diajar tentang kekudusan seksual, anak-anak itu diberikan cincin. Cincin ini sebagai sebuah komitmen untuk kamu menjaga kekudusan seksual selama kamu pacaran. Sampai kamu menikah. Kalau kamu menikah, terus kemudian kamu tidak melakukan hubungan seksual dengan pacarmu, maka cincin ini kamu lepaskan, kamu gantikan dengan cincin kawin. Bagus ya Bapak Ibu ya. Mulai SMA diajarkan kekudusan pernikahan. Melalui apa? Cincin ini dia ingat. Oh iya, kita sudah komitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau sudah menikah, cincin ini dilepas, diberikan kepada orang tuanya atau pemimbingnya dengan mengatakan, ma, pa, aku sudah hidup kudus dengan pasanganku, sekarang aku akan menikah, aku kembalikan ini sebagai sebuah persembahan kepada papa dan mama. Bagus enggak? Berapa banyak orang sekarang itu sudah lagi tidak hidup di dalam kekudusan? Itu yang pertama. Apa yang kita bisa syukuri sebagai gaya hidup? Karya Allah yang telah menjadikan kita anak-anak terang. Yang telah menyelamatkan kita dan menjadikan kita adalah anak-anak adopsinya. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa syukuri? Karya Allah yang senantiasa memelihara, bukan kehidupan kita saja, tapi memelihara kehidupan iman kita. Saya percaya Bapak Ibu sekali selamat, pasti selamat. Dan di dalam semuanya itu, Allah menyatakan karya pemeliharaannya untuk iman kita. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-8, dikatakan apa? Kita ini lebih dari pemenang. Karena apa? Karena karya Allah yang sudah dilakukan di atas kayu salib itu. Dan yang kedua, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Penindasankah, ketelanjangankah, laparankah, tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-umat. Kita bisa beriman hari ini Bapak Ibu, karena apa? Kita dipelihara imannya oleh Allah. Berapa banyak orang sekarang dengan gampangnya mengatakan, saya ateis Pak. Beberapa mahasiswa di kelas saya itu, ketika saya kasih tugas, Pak saya pusing Pak baca buku yang Bapak berikan. Kenapa kok pusing? Bukunya berbicara tentang Tuhan, sementara saya ini tidak percaya tentang Tuhan. Ateis. Ini mahasiswa loh Bapak Ibu. Berani mengatakan dia ateis. Bahkan bukan hanya ateis, ada yang mengatakan saya agnostik Pak. Saya renang, saya ketemu, kau kerja apa? Cerita-cerita. Oh iya, oh engkau pendeta ya? Iya. Engkau apa namanya? Paman saya itu, ya pemuka agama, dia romo. Tapi saya itu agnostik katanya. Loh, kok aneh ya? Orang zaman sekarang itu Bapak Ibu, selalu mempunyai kebebasan untuk menyatakan itu. Saya ngomong gini, oke sama mahasiswa saya, sebelum kamu membuktikan, Allah itu tidak ada, jangan mengatakan kamu ateis dulu. Buktikan dulu bahwa Allah itu tidak ada, baru kamu boleh mengatakan, aku ateis. Bapak Ibu, berapa banyak kita, orang-orang di dalam dunia ini, jatuh terpleset, karena pandangan-pandangan yang keliru. Makanya teologi yang tidak baik, akan membuat kita jauh dari Tuhan. Teologi yang kokoh dan solid, akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Ketika kita percaya akan kedaulatan Tuhan, apa sih hubungannya dengan hidup kita Bapak Ibu? Ada hubungannya enggak? Ada. Ketika kita percaya bahwa Allah berdaulat di dalam segala sesuatu, kita percaya bahwa hal yang baik yang Tuhan izinkan, hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan, itu semua dihadirkan oleh Tuhan, untuk membentuk kita menjadi anak-anak. Seringkali orang suruh belajar doktrin, ikut kelas kategorisasi, gereja ini bosen nih, doktrinnya abot-abot. Anak sekarang itu seperti itu Bapak Ibu. Kemarin saya mereksa ujian mahasiswa Bapak Ibu, sedih Bapak Ibu. Nilainya 20, 30, 40. Lek ujian online Bapak Ibu, mereka itu copy paste dari Google, jawabannya tinggal dimasukkan di platform itu. Loh kok saya tahu? Loh kok saya enggak ngajar itu ya? Dia nulisnya yang lain, tak ganti jawabannya tak masuk ke Google, ketemu sumberi. Nah dipikir dosennya juga enggak ngerti, dosennya kan lebih pintar dari dia. Saya jelaskan ini. Mengapa di dalam agama Islam, Yesus itu tidak dipercaya sebagai Tuhan, sementara di kekristenan Yesus itu sebagai Tuhan. Betul ya? Nah saya itu, Bapak Ibu kemarin ujian sudah dikasih kisi-kisi, saya minta mana yang belum bisa tak ajarin jawab. Loh kurang api apa dosen ini? Tiga soal itu muncul dari kisi-kisi itu Bapak Ibu. Minimal 60 itu dapat. Bapak Ibu sudah ajarin jawabannya. Gini, di dalam agama Islam, Yesus tidak dipercaya sebagai Tuhan karena apa? Karena Islam percaya Allah itu Esa. Betul ya? Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak memperanakan. Tahu di kertas ujian ditulis apa? Allah itu satu dan tidak bisa digandakan. Dipikirnya kunci. Aduh, saya meraksa itu kudu nangis Bapak Ibu. Selama saya nerangkan itu mereka ngapain? Main mobile legend barangkali. Terus, saya ngomong, kenapa Yesus itu dipercaya sebagai Tuhan dalam kekristenan? Karena agama Kristen itu percaya Allah itu Esa. Betul ya? Ulangan 6 ayat 4. Tetapi, di dalam keesaannya itu Allah memiliki tiga pribadi. Badi. Bapak, anak, dan roh kudus. Masing-masing sama di dalam hakikatnya. Betul ya? Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Orang Kristen percaya kepada tiga Allah. Tiga Allah itu dijadikan satu. Loh, bayangkan. Kok gak nangis Bapak Ibu? Lepisah nangis darah, saya mungkin nangis darah. Ini kondisi mahasiswa kita loh zaman ini. Bahkan yang lebih nemen lagi Bapak Ibu ya. Yesus itu adalah roh yang keluar dari Allah. Loh, ini ajaran ini sopo ini ya. Berarti Bapak Ibu, apa yang ingin saya katakan? Gereja saat ini gagal memberikan ajaran yang benar tentang siapa Allah. Betul gak? Tentang tritunggal saja bisa dipahami seperti itu. Kalau kita itu masih bisa percaya kepada Allah hari ini, itu adalah karena karya Allah Bapak Ibu. Bukan karena kita rajin baca Alkitab, Allah pakai itu. melalui kita bersaat teduh, kita berdoa untuk mengembangkan dan menumbuhkan iman kita. Seringkali Bapak Ibu, Pak Emil disini kalau kebaktian doa berapa orang yang ngikut? Kalau rata-rata jemaah 210 persen lah ya. Puji Tuhan. 10 persen itu masih kurang. Harusnya 50 persen. Kenapa orang itu gak mau berdoa? Karena berdoa itu kan pro-proses. Lama loh. Sementara kita hidup di dalam zaman yang ins. Sekarang dulu ya, kalau kita naik transportasi, mau ke Pasaratum, naik bemo, ngeten di depannya papaya. Tunggu bemo lama, baru pakai bemo sampai ke Pasaratum. Itu pun ngeten berkali-kali. Sekarang, gak usah nunggu depannya papaya. Tunggu di rumah, pencet sudah datang. Betul gak? Enak toh semua. Instant toh. Makanya kenapa orang zaman sekarang sulit kali untuk berdoa. Karena apa? Gak mau lewati proses. Agustinus Bapak Gereja, dia bisa percaya Tuhan. Karena mamanya berdoa selama berapa? 17 tahun. Bapak Ibu berdoa berapa lama? Lek berdoa untuk makan. Tuhan terima kasih untuk makanan ini, berkati makanan ini, amin. Langsung gitu. pernah doa untuk bangsa dan negara ini? Kemarin, kalau saya mimpin doa, saya biasakan jemaat untuk melihat isu-isu yang ada di sekitar kota ini. Yang pertama, box calvert bangunnya gak mari-mari. Ini keburu hujan, doakan supaya pekerjanya bisa menyelesaikan dengan baik. Yang kedua, piala dunia, lah apa Pak piala dunia didoakan? Supaya lancar. Nah kalau piala dunia lancar, kan investor masuk ke Indonesia. Bapak Ibu ngerasakan gak? Di jalan babatan Wiyong itu, jalannya sekarang mulus Bapak Ibu. Dari UNESA itu sampai ke Wiyong itu, Taman Pondok Indah itu, luwancar mulus. Gara-gara salah satunya piala dunia ini. Dananya cair toh. Kita juga menikmati toh. Seringkali Bapak Ibu, kita tidak mau melihat proses itu. Tuhan memakai proses itu untuk menumbuhkan iman kita. Bahkan dikatakan, bukan hanya menumbuhkan, sebagai anak-anak terang kita diminta untuk berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Apakah itu hal yang istimewa? Enggak Bapak Ibu. Sudah seharusnya. Nah kalau kita mengaku pengikut Kristus, sudah 10 tahun hidupmu kayak begini, 20 tahun hidupmu masih sama aja. Kalau ada penebang pohon arah yang mau ditebang, kira-kira ditebang enggak hidup kita? Ditebang. Maukah kita berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau hidup kita sudah menampakkan buah-buah itu, kita syukuri di hadapan Allah. Karena apa? Kita masih bisa mengalami kasih karunia dan kebaikan Allah. Saya punya Bapak Ibu ya di depan pastori kami yang lama itu ada pohon mangga. Enggak tahu siapa yang buang bisi mangga itu tiba-tiba tumbuh. Dua tahun enggak keluar buah ini. Tetangga mulai ngomong. Bacaono Pak. Oh tak buaca dengan semangat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berbuah dalam nama Yesus. Dahan-dahan itu ya. Kan disayat semua. Terus tonggung. Guyangono micin Pak. Tak guyangi micin. Sampai saya pindah. Gak berbuah. Oh mentolo ya. Wis ngerusak. Pohon mangga itu kan merusak ya. Merusak semenan. Terus kemudian semakin lama semakin tinggi daunnya itu rontok semua jadi sampah. Gak berbuah-berbuah. Kalau Bapak Ibu jadi saya. Dibacok enggak sampai habis? Biar nuai Pak. Gak popo Pak. Jarnuai. Gak mungkin Bapak Ibu ya. Kita pasti ingin mendapatkan buah dalam kehidupan pohon mangga itu. Demikian juga Tuhan ingin mendapatkan kehidupan di dalam buah di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kebaikan hati. Yang diketahui oleh semua orang. Keadilan. Kebenaran. Jangan cuma baik tok. Tapi enggak benar. Salah. Ada baiknya, ada benarnya. Itu yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Kalau Allah memproses kita supaya kita berbuah, jangan marah. Kalau Allah membentuk kita supaya kita bertumbuh dan menghasilkan buah, jangan ngamuk. Berbuah itu sakit. Harus melewati proses. Ada seorang pendeta yang mengatakan ini. Kalau kamu berdoa untuk mengasih orang lain, jangan marah kepada Allah kalau kamu dikasih orang yang benceng kamu. Betul ya? Kita berdoa, bikin resolusi abis ini akhir tahun. Tuhan aku mau menjadi orang yang lebih mengasih orang lain. dikasih orang. Orang sembunceng terus. Greget no hati terus. Kita kan Tuhan doa kok enggak dijawab Tuhan. Sebenarnya Tuhan jawab doa kita enggak? Iya. Ya orang yang sembunceng itu yang harus mau kasih. Nah seringkali kan kita enggak mau toh. Kita minta jalan pintas. Ada enggak orang yang lebih baik yang untuk dikasih? Ada enggak orang yang lebih layak untuk dikasih? Bapak, Ibu, Sudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang menjadi objek ucapan syukur kita? Karya Allah dalam hidup kita atau segala pencapaian kita, ambisi kita, penghargaan yang kita terima, itu saja yang kita syukuri. Tidak salah kita berdoa minta Tuhan berkati kita. Betul enggak? Tidak salah kita dibuat Tuhan jadi orang kaya. Tidak salah. Tetapi bukan itu yang utama. Tapi apa? Karya Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan kesaksian ini, beberapa waktu yang lalu mantan gembala saya yang sudah emiritus, pendeta Daniel Yonatan, itu dirawat di ICU, National Hospital. Jadi ceritanya beliau itu mengalami sesak nafas dan kemudian mau kotba, tapi beliau ngomong, kita bisa kotba sampai duduk. Dokter bilang, tidak bisa, langsung masuk ke ICU. Jadi sampai dikasih apa, Bapak, Ibu? selang ke paru-paru karena dia sesak nafas harus dibantu. terus kemudian ada seorang teman, Pak Tandra, ini si emu semua dipindahkan. Kenapa? Karena biayanya sudah memengkak. Biayanya sudah memengkak, sudah lima hari itu kurang lebih lima hari sampai tujuh hari itu penggoti di ICU. Terus akhirnya saya nanti coba cari dana dan saya ngomong sama teman ini. Nanti saya hubungin beberapa teman pemuda, saya sharingkan, yang mau tergerak, bisa menghubungin saya. Akhirnya beberapa teman itu tergerak, Bapak, Ibu ya, untuk mentransfer, terus dikasih rekening saya. Saya ngomong sama seorang teman yang lain, eh, boleh enggak kamu jadi accountability partner. Artinya apa? Nanti yang sudah transfer, bukti transfernya tak kirim ke kamu, kamu buat rekapan. Nanti setelah itu saya transfer ke orang yang kumpulkan dana itu, saya kirim bukti transfernya. Teman-teman yang lain, enggak perlu kayak gitu, boksu. Kami percaya sama boksu, pasti boksu jujur. Boksu itu kan jujur. Dan juga lebih nemen lagi, boksu itu apa? Ditabui orang oleh nesu, itu boksu. Jadi ditabui jemaat orang oleh nesu. Saya ngomong enggak. Sekalipun saya pendeta, saya juga manusia yang hidup dalam daging. Bisa jadi saya kepake enggak sengaja, saya enggak mau. Jadi saya minta teman itu nyatet-nyatet. Jadi setelah transfer, Bapak, Ibu saya buktikan. Saya tanya, ini loh bukti transfernya, cocok enggak. Terus teman itu lapor di grup, ini pendeta Chandra sudah transfer sejumlah ini, sudah terkumpul. Siapa yang mau kumpulkan lagi, transfer lagi, kasih info, nanti dikumpulkan lagi. Saya ingin mengajarkan apa? Hidup itu tidak fokus pada diri sendiri. Betul ya? Kita berbagi. Yang kedua, saya enggak mau Bapak, Ibu, jatuh dalam hal keuangan. Betul enggak? Kita bisa dicobain enggak? Bisa. Pendeta bisa jatuh enggak? Bisa. Pendeta bisa kepreset, jelungkep, tengkurep, bisa ngabel. Kita juga manusia. Tetapi, kita, kalau mau bertumbuh, kita harus belajar, untuk juga berhikmat. Dan akhirnya, Bapak, Ibu sudah dikumpulkan semua, puji Tuhan. Akhirnya, beliau sudah bisa keluar dari rumah sakit. Meskipun enggak banyak, saya mengajak teman-teman untuk berbagi. Ada yang ngasih seratus, teman saya bilang, Cik U, enggak apa-apa yang ngasih seratus. Enggak apa-apa. Itu tergantung, pergumulanmu dengan Tuhan. Betul enggak? Saya selalu mengajarkan majelis. Pak, ini ada acara gereja, kita mau ngasih berapa persembahannya. Terserah, persembahan itu sukarela. Kalau engkau diberkati lebih, engkau memberi banyak, puji Tuhan. Kalau engkau masih bulan itu, belum mendapatkan berkat, mau memberi sedikit, puji Tuhan. Jangan karena di target, kamu cemban, omban, samban, simban. Enggak boleh, Bapak, Ibu. Belajar memberi dengan kerelaan hati. Ada yang ngasih pek, ada yang ngasih no pek, ada yang ngasih go pek. Bersyukur, enggak apa-apa. Tapi kita percaya, Tuhan membentuk kita untuk bertumbuh, berbagi dengan saudara seiman. Betul ya? Dan hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Maukah kita? Itulah yang seharusnya menjadi objek ucapan syukur kita. Ketika kita masih dipakai oleh Allah, untuk dibentuk oleh Allah, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. saya berikan waktu kepada Bapak, Ibu untuk kembali merenungkan firman yang telah didengarkan hari ini. Dari begitu banyak karya Allah di dalam kehidupan kita. Karya Allah seperti apa yang engkau syukuri hari ini? Dari begitu banyak pengalaman hidup yang ditolong dan diselamatkan oleh Allah. Karya Allah apa yang membuat engkau mengucap syukur hari ini? Mari kita datang dengan doa menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Allah. Bapak di dalam surga, inilah kami anak-anakmu. Tolong kami, kami boleh menjalani panggilan hidup kami untuk meneladani Allah dan hidup di dalam kasih. Tolong kami untuk menjadikan ucapan syukur, menaikkan ucapan syukur kepada Allah sebagai gaya hidup kami. Bukan karena berkat-berkat jasmani saja kami bersyukur, tetapi terlebih dari itu kami mengucap syukur karena karya Allah di dalam kehidupan kami. Karya Allah yang telah menyelamatkankan dan karya Allah yang memelihara kami, iman kami sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup kami. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.